Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Bas Bahan Ajar YouTube Channel Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini Langsung saja, kita masuk ke pembahasan videonya Tugas Kelompok 4.1, halaman 105 PKN kelas 9, semester 2 kurikulum dari 13 akan kita bahas pada kesempatan kali ini Langsung saja Amatilah keberagaman yang terjadi di lingkungan sekitar kalian, seperti lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat Identifikasi keberagaman yang ada di dalam kehidupan masyarakat kalian Tentukan satu topik untuk menjadi bahasan dalam diskusi kelompok kalian Buat pertanyaan, agar pembahasan topik tadi terarah Cari informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas Buat laporan diskusi, sesuai topik yang diambil Laporan dalam berbentuk makalah, tayangan, display, atau hal lain yang dapat menggembarkan kesimpulan dari pembahasan kalian Kemudian presentasikan Oke, jawabannya sebagai berikut, sebagai contoh, bisa teman-teman salin jawabannya Identifikasi keberagaman di lingkungan masyarakatmu Keberagaman sosial budaya merupakan salah satu hasil identifikasi keberagaman yang ada di dalam lingkungan masyarakat Selain itu, terdapat keberagaman kepercayaan dan keyakinan Suku, pekerjaan, atau profesi, serta keberagaman hak pilih partai politik Sebagai contoh, ini jawabannya untuk nomor 1 Kemudian topiknya adalah Topik yang akan diangkat untuk dibahas di dalam kelompok adalah dampak keberagaman sosial budaya Ini yang akan kita bahas disini sebagai contoh Dampak keberagaman sosial budaya Buat pertanyaan sesuai topik yang diangkat Topiknya adalah dampak keberagaman sosial budaya Pertanyaannya Berikut ini kami siapkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat pembahasan topik terarah antara lain sebagai berikut Apa makna keberagaman, terutama keberagaman sosial budaya Berikan contoh Bagaimana budaya dapat mempengaruhi caramu bergaul pribadi seseorang? Bagaimana sikapmu terhadap seseorang yang tidak menerima keberagaman budaya? Ini untuk contoh pertanyaannya Kemudian Carilah informasi mengenai topik yang sedang dibahas Informasi yang dicari adalah dampak positif maupun dampak negatif adanya keberagaman sosial budaya Dampak positifnya antara lain Menjadi identitas bangsa di mata dunia internasional Memperkaya kebudayaan nasional Memperarat persaudaraan Menjadi aset wisata Menambah pendapatan negara Menciptakan lapangan kerja Menjadi ikon pariwisata Sumber pengetahuan Dan menjadi hiburan yang mendidik Kemudian dampak negatifnya adalah keberagaman sosial budaya adalah Klaim atas adat dan konflik fisik Ini untuk jawaban Topik Dari informasinya Kemudian silakan teman-teman buat laporan Dan kemudian silakan presentasikan hasilnya di depan kelas Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan tugas kelompok 4.1 halaman 105 Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan Silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar di bawah Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di next video Terima kasih telah menonton